Oga bayar tagian sekolah Loli, Nikita Mirzani malah girang pamer pacar mewahnya. Terima kasih telah menonton! Persetuan Nikita Mirzani dengan Loli hingga saat ini masih santer menjadi sorotan publik. Lantaran permasalahan mereka semakin melebar dan memanas. Loli membeberkan kalau sang ibu menolak untuk membayar tagian sekolahnya. Apalagi saat ini semua akses komunikasinya dengan sang ibu diblokir. Gadis usia 16 tahun itu pun meminta tolong kepada publik untuk menyampaikan pesannya kepada Nikita Mirzani. Alih-alih mendapat tanggapan Nikita malah tampak cuek dengan unggahan putrinya. Ibu dari tiga anak itu malah asik memamerkan mobil barunya. Hal itu pun ia unggah melalui Instagram story-nya. Hai guys, malam ini aku mau kasih tau kalian. Kalau malam ini aku lagi happy banget karena pacar baru aku udah dateng. Mau tau gak pacar baru aku yang mana? Yuk aku liatin, ucap Nikita Mirzani dalam cuplikan video di akun Instagram Ini dia guys, pacar baru aku selamat datang sayang. Imbunya sambil menunjukkan mobil berwarna putih yang masih diangkut. Selain itu, asisten Nikita Mirzani pun tampak keheranan dengan mobil yang dibelinya. Pasalnya saat ia berstatus single, malah semakin terlihat kaya. Emang ya janda satu ini semakin di depan. Dia semakin single, malah beli mobil baru lagi. Puji mail asisten Nikita Mirzani. Unggan itu lantas menarik perhatian warganet untuk berkomentar. Beragam komentar pun memenuhi unggahan tersebut. Alurnya selalu gitu, galau, berantem, dihujat neti, ngehina neti, beli mobil baru. Komentar seorang warganet. Semua hartamu tidak ada artinya jika keluargamu berantakan. Ujar warganet lain. Loli sabar ya, makmu belum bisa ngirimin duit. Soalnya duitnya buat beli mobil baru. Imbu warganet di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!